Cara menginstal Camtasia 7.0 sebagai aplikasi untuk merekam screen membuat video tutorial. Langkah pertama siapkan folder-nya, folder aplikasinya, folder software-nya. Double-klik, nanti disitu ada serial untuk mengaktifkan Camtasia. Nah seperti ini, kita kecilkan boleh supaya enak dilihatnya. Selanjutnya Camtasia-nya, aplikasi di double-klik, muncul seperti ini. Lalu kita klik next, pilih iachep, klik next, klik lisensinya. Namenya diketik apa saja, misalnya saya. Kemudian key-nya itu di block, lalu klik kanan copy. Klik kanan copy, pas tekan ke kolom key, ctrl-v. Tekan ctrl-v di keyboard. Lalu klik next. Next lagi, next lagi, next lagi. Tunggu. Proses instalasi sedang berjalan. Klik finish, berarti sudah selesai cara menginstall-nya. Kita close, kita close. Nanti di desktop kita, di layar kita, ada menu Camtasia, lalu double-klik. Double-klik Camtasia tujuhnya. Terima kasih telah menonton. Akan muncul seperti ini, tampilan pertama, biasa, setelah kita menginstall. Muncul seperti ini. Lalu kita abaikan saja, klik file, new project. Nah, muncul seperti ini. Di situ ada tiga menu, record, untuk merekam screen, untuk mengimport. Misalnya kita akan mengedit video, dan kita product and share, bila kita akan meng-create video menjadi file. Kita setting dulu. Kita klik tools, option. Nah, di situ ada menu zoom, di klik menu zoom-nya. Zoom, nanti ada checklist-an tuh di... Apply-nya harus jangan di-checklist. Dihilangkan checklist-nya. Supaya nanti rekamannya tidak maju-mundur, maju-mundur. Jadi tetap stabil. Camtasia siap merekam. Jadi di situ ada record buat merekam. Ada import untuk memanggil video, foto, atau musik. Produk untuk meng-create video menjadi file video. Kalau kita mau ngerekam, klik record the screen. Nah, muncul seperti ini. Kita diminta mau custom, sesuai dengan pilihan ukurannya, atau mau fullscreen. Nah, misalnya custom. Custom itu sesuai dengan keinginan. Mau bagian mana saja di dalam screen ini yang akan kita rekam. Nah, klik custom-nya. Nah, muncul seperti ini. Jadi, kalau misalnya di internet ada video yang ukurannya kecil, tampilannya kecil, tidak bisa dibesarkan. Nah, kita rekam saja dengan Camtasia. Nanti di laptop bisa dilihat hasilnya jadi besar. Jadi, tinggal di drag saja titik-titik itu yang ada jumlahnya 8. Nah, di sini kita setting tuh, ada tools, kursor. Nah, di kursor itu, checklist-nya dihilangkan. Supaya nanti kursor kita ada warna kuning, biru, dan bentuknya bisa seperti lingkaran, segi 4, gambar uang, dan sebagainya dan sebagainya, tergantung pilihan. Nah, dalam hal ini saya pilih circle, lingkaran. Kalau sudah cocok, klik OK. Nah, kalau full screen, tinggal di klik full screen, nanti akan seluruh layar akan terekam. Nah, bisa kita setting ya, misalnya di tools, atau effect, ya di klik-klik aja tuh, pokoknya pilih-pilih situs ya. Kalau nggak jadi, dibalikin. Nggak jadi, misalnya. Klik effect, nah di sini, effect itu, kursor, kita kebawahkan, supaya nanti, kursornya agak berisik. Jadi ada, nggak sepi gitu. High-light. Ada bunyi-bunyi, waktu kita mainkan mouse. Nah, kalau udah cocok, kita klik right. Nah, ini hanya pertama saja, kesananya udah, otomatis, seterusnya. Nah, kini udah siap, mengerekam. 3, 2, 1. Nah, kini udah mulai merekam. Kita misalnya mau membuka aplikasi apa. Dan kalau sudah selesai, kita, apa namanya, kita akhiri dengan menekan tombol F10. Demikian, cara menginstall Camtasia, dan setting zoom-nya, jangan sampai rekamannya maju-mundur, maju-mundur. terima kasih. Terima kasih.